Intro Halo, Konco-Konco Gundes Ketemu lagi ya di vlog tentang Gundes Jadi untuk vlog kali ini Gundes mau prepare tempat bertelurnya Giko Ini jodohnya T-Rod Udah gendong telur Ini saya cek Perutnya udah kelihatan putih-putih Itu calon telurnya Udah gendong telur ya Konco-Konco Gundes Dan ini bahan yang perlu disiapkan Yang pertama itu Sembotan air Yang isinya itu air mineral atau air matang Biar menghindari Tubuhnya jamur ya Dan yang kedua itu kotak plastik Ini yang berukuran 1000 mil Atau 750 mil bisa Dan sampingnya itu dilubangin Buat pintu masuknya Giko ya Itu bentuknya sederhana Seperti ini Dan yang ketiga itu Kita pakai Kokobit ya Ini Gundes sediain yang kokobit halus Sama kokobit yang kasar Kayak serabut gitu Ini biasa Gundes saya campur aja Buat media bertelurnya ya Dan dilembapin Nih Kita langsung aja Ditaruh ke kotak Untuk buat bertelur Dicampur aja Ini Dikasih secukupnya aja ya Diperkirakan aja Biar kelihatan Biar kelihatan full Tapi Nggak full-full banget Nah Nih Kalau Kotak yang Ukurannya 1000 mil Ini Kokobitnya cukup Segitu aja Untuk langkah selanjutnya Kita langsung Semprot air ya Jangan lupa Untuk Semprot air Pakai air matang ya Untuk menghindari Tumbuhnya jamur Nah Kenapa ini dilembapin Karena Leopat gigu itu Nalurinya Kalau mau bertelur itu Cari tempat yang Lembab Jadi Dilembapin aja Jangan terlalu lembab Udah Itu gitu aja ya Konca-konca Gundes Cukup simple Jadi Nggak usah terlalu lembab Oke Setelah itu Kita Taruh aja Di kandang Lipat gigu yang Mau bertelur ya Contohnya seperti ini Kita taruh di Bojokan aja Nanti kalau Mau bertelur Giku itu Secara nalurinya Dia bakal masuk Dan gali-gali Kokobitnya Untuk bertelur Cukup simple kan Konca-konca Jadi Untuk persiapan bertelur Ini Lanjut ke Indukan yang Pertama Itu ya Pertama saya kawinkan Setelah saya cek lagi Ini udah Gendong telur Untuk kelihatan Putih-putihnya Persiapannya Hampir sama Yang disediakan Seperti tadi Ini sudah saya siapkan Langsung Masukkan ke kandangnya Jadi Bentuknya Kandang Setting kandangnya Itu seperti ini ya Jadi yang Separuh itu Untuk Giko Bersantai-santai Untuk makan Dan yang separuh itu Untuk Giko bertelur ya Atau Kamarnya Giko Untuk bertelur Jadi Jadi Biasa Seperti biasa Settingan Kandang Untuk Giko bertelur Gundes Seperti ini Simple aja Nanti secara Nalurik Giko itu juga Bertelur Kedalam ya Karena cari tempat Lembab Yowes Konco-konco Gundes Untuk Videonya Cukup sekian Bye-bye Bye-bye